Menikmati menu olahan daging kambing kerap menjadi kendala bagi mereka yang mengidap penyakit darah tinggi serta kolesterol tinggi. Ini karena dalam 100 gram daging kambing mengandung 500 miligram kolesterol jahat yang mengganggu metabolisme tubuh. Namun jika dikonsumsi tidak berlebihan, daging kambing pun aman bagi siapapun. Simak laporan Hans Redaksi berikut ini. Daging kambing Sejak dulu semua makanan olahan yang terkuat dari daging kambing selalu diburu. Apalagi dengan iming-iming sebuah kepercayaan bahwa daging kambing ampuh untuk menambah vitalitas kaum adam. Mitos ini ternyata sangat menyesatkan. Karena bagian dari kambing yang berfungsi mengobati disfungsi ereksi adalah protein arginin, bukan daging kambingnya. Arginin itu adalah protein dan di penelitian itu ternyata arginin bisa membantu untuk menangani kasus-kasus gangguan ereksi seperti itu. Cuman memang yang dikonsumsi bukan kambingnya. Jadi yang dikonsumsi itu adalah argininnya. Yang harus diwaspadai dari pecinta kuliner kambing adalah kolesterol. Karena dalam setiap 100 gram daging kambing mengandung 500 miligram kolesterol. Kolesterol pada daging kambing adalah kolesterol jenis L yang jahat dan mengganggu kestabilan metabolisme tubuh manusia. Itulah sebabnya jika dikonsumsi secara berlebihan bisa meningkatkan resiko strok dan penyempitan pembuluh darah. Tekanan darah tinggi, mempunyai kadar kolesterol tinggi, mempunyai sakit jantung, mempunyai sakit diabetes, mempunyai penyakit kronis yang lainnya itu, asupan kolesterol perharinya itu dibatasi maksimum sekitar 200 miligram perhari. Jadi untuk 100 gram kambing aja udah dapet 500 berarti udah berlebihan banget. Kadar kolesterol tidak hanya terdapat pada daging kambingnya saja. Seluruh bagian dalam kambing bahkan memiliki kadar kolesterol lebih tinggi dibandingkan dagingnya. Yang pasti ciruannya kambing dibandingkan dagingnya, ciruannya akan mengandung kolesterol lebih tinggi dibandingkan dagingnya. Jadi bayangin aja. Tadi aja dagingnya udah 500, ciruannya akan lebih tinggi lagi. Memakin digulai atau makin menggunakan santan, kadar kolesterolnya akan makin tinggi lagi. Mungkin cara pengolahan yang tidak menaikkan kadar kolesterol tersebut, ya seperti dibikin sate atau dibakar. Tanda yang sensitif terhadap kolesterol sebaiknya hindari memakan daging kambing. Ganti kebutuhan pertainan Anda dengan mengkonsumsi daging ayam tanpa kulit, telur, ataupun ikan. Karena mencegah selalu lebih baik dari mengobati. Doni Sanjaya, Andri Sumaria, Jakarta.